Halo, kali ini kita ke Dragon Raja Mode Battle Royale atau disebut Blitzkrieg Blitzkrieg Oke, gue mau ngejelasin tentang map-mapnya kali ini Map-mapnya itu yang dalam arti dimana sih drop-an yang bagus sama apa yang bedain satu tempat ini sama tempat lainnya itu apa Jadi kalau Solo, gue biasa pakai Assassin Karena yang ini tuh dua ini gue bilang bagus cuman untuk survival itu paling enak pakai Assassin Karena bisa ngilang sambil ngeheal setelah hilang gitu Oke, pertama gue jelasin ya Apa ini maksudnya nih? Military ini maksudnya senjata yang paling bagus itu ada di drop-an di sini Base Ruins sama Radar Station Dalam arti di sini tuh dua ada box orange Yang isinya itu senjata, armor, helm, orange Ya, itu isinya Port, port ini isinya sama City Ini sama, port sama City ini lebih ke supply Dia bukan supply yang kuning ya Dia rata-rata ungu Sama kayak warehouse sama tambang High Clan Cuman bedanya di High Clan ini drop paling kecil Dan utamanya ini di tengah-tengah sama di ujung sini Jadi ini itu paling jelek Main itu juga bisa dibilang agak jelek Yang kita mau itu City, Port atau Military Karena itu tadi Yang ngedrop orange itu cuman di Military ini Yang ngedrop ungu Banyak ungu itu cuman di City sama di Port Kalau kalian terlalu susah di Military Biasa akan kalian di Port Untuk sekarang Nah, itu untuk tempatnya Karena Kalau gue restore lagi ya Ya ada box orange kecuali di Military ini Di Base Ruins disini Atau di Radar Station ini Gak ada selain itu Cuman di dua itu aja Cuman ada box orange Kita di drop dimana nih jadi Kita drop di Mines ya Mines itu jadi semacam Kayak tambang tempat kayak gini Nah, kalau bisa dilihat Banyak yang ungu Tapi gak ada Orange Sekarang Ini, gue jelasin skillnya deh Mana sih Senjata yang paling bagus Dari semua skill ini Satu kita ada Machine Gun Yang ada Suppression Eh, kita bahas dari atas deh ya Meito Pedang Meito Atau pedang kecil Pedang Meito yang kecil ini Paling wajib dibawa ya Paling enak dibawa untuk membuka Karena skill ini Flash Yang dalam arti kita Kalian tau sendiri lah Dia nabrak musuh Baru nge-stun musuh Sakura Slay Juga ngedamage Full Damage Sama skill yang pakai Energi Kristalnya itu Ephemeral Beauty Yang Damage 2500 Tapi kita cari dari Meito Atau pedang ini tuh Yang kita cari Itu Flashnya Skill ini Dalam totalitas ini Skill bagus banget buat ngebuka Cuman Pedang Meito itu gak terlalu Itu ngasih banyak damage ya Dibanding yang lain Next Oke, next Kita ada Dual Gun nih Dual Gun ini Best DPS ya Dalam arti Kalian bisa nembak sambil jalan itu Keuntungannya bagus banget Pulse Bomb 1200 Damage Sambil nge-stun musuh Ini gak di-cast tau Tapi skill ini Di Battle Royale Itu nge-stun musuh Sekitar Satu detik lah Crossfire Kalau bisa dibilang Ini area nya Untuk follow up Jadi setelah kita ngambil Ini Kita langsung Ini Selagi dia ke-stun Oke Itu untuk Untuk Ini Bagus lah DPS nya bagus Cuman itu tadi Dia DPS top Gak nawarin yang lainnya DPS nya top Tapi gak bagus buat buka Next Kita ada Pedang Assassin ya Kalau bisa dibilang Dari Assassin ini Yang kita cari itu Cuma Obsidian nya ini doang Kenapa gue bilang gitu Karena Satu Pedang ini itu Sering nge-bug gitu loh Dalam arti Dia Susah banget Mukul musuh Sampai kena itu Jadi Kalau Kalian pake pedang Assassin Gue saranin kalian ngeluarin ini Baru ganti senjata lain deh Kayak Dual Gun kah Atau pedang Meitora Yang lebih enak Jangan Terlalu sering dipake Pedang Assassin nya itu Karena Gak recommended banget Itu tadi Skill nya susah kena Pukulannya Susah kena Dua Kita ada Larga Tachi Skill Atau ndak Pedangnya Odachi Pedang Besar Apa kelebihannya Pedang Besar ini Kita coba deh Cari dulu Pedang Besar Harusnya ada sih disini Nah itu Ada box ungu lagi Oke Dari teori dulu gue jelasin ya Pedang Odachi Besar itu Yang ini roundhouse skill Kita Memuter dua kali Kita kayak Balerida gitu Muter dan Ngestun musuh selama dua detik Sangat simple Miss Posture Kita ngambil Posisi bertahan Nambah damage Resisten 30% Dan mendapatkan Tameng Seribu Darah Sebanyak 6 detik Selama 6 detik Baru kita dapat skill lagi Yang bisa buat nabrak musuh Skill Energi Kristal nya itu Demon Rage Nambah damage kita Sebesar Sebesar 30% Dan dalam Dalam apa itu Dalam 3 detik 8 detik Kita itu nggak bisa mati Itu bagus banget buat Nah ini ada pedangnya nih Itu bagus banget buat Kalau dipakai di akhir-akhir ya Cuman kalau mau dipakai di awal Untuk ngebuff senjata lain Itu bagus Bagus banget Untuk sekarang kita jalan ke zona dulu deh Kesini Oke Sampai mana tadi Itu untuk Odachi ya Jadi ini skill Kalau kalian pakai skillnya Baru misalnya kalian pakai Dual Gun Itu damage dual gunnya itu Bakal sakit banget Karena ini itu Nggak terikat Untuk pedang gede doang ya Bonus damage nya Dan kita Nggak bisa mati untuk 8 detik Tapi jeleknya pedang ini itu Ini nggak bisa dipakai buat buka Coba deh gue Waduh Waduh Nyakut dong Untuk sekarang kita ke zona dulu kalau gitu Oke Sambil gue jelasin tadi Sekarang ke Machine Gun Suppression Ini salah satu skill yang bagus Tapi bisa ngebunuh kita ya Kenapa gitu Karena biar gue tunjukin Saat kita pakai skill 1 ini Nah kita jadi lambat larinya nih Damage kita nambah Tapi move speed kita berkurang Jadi kalau kalian ngeaktifkan itu di saat yang salah Kalian justru nggak bisa mati coy Jadi gue nggak saranin banget pakai itu skill Kecuali Ada memang senjata yang ngebuat efek itu nya itu Jadi nggak nge-slow efek skill 1 nya Tapi Ini salah satu Ini ya Ungu Senjata kuning ini salah satu yang terjelek ya Untuk skill 2 nya ini Tapi bagus banget Apa dia itu skillnya Skillnya jadi yang masing-nya ini Shocking Bomb Dia itu Menembakkan Projectile Nah kayak gini Ini ada orang nih Moga dia bot Nah Yang dalam Aduh Jangan lari dong Nah Yang kalau kita nembak gini Set Dianya langsung ke silent dan ke slow Kalau dia nggak punya stamina Dia itu otomatis mati Jadi bisa dibilang Itu skill yang paling bagus ya Kalau musuhnya ketangkep nggak punya stamina loh Tapi kalau musuhnya masih ada stamina ya Itu tadi Coba deh Kita pake Kita bunuh dulu tuh Tuh orang bisa nggak ya Nah Sambil gue liatin skill yang sama itu Anehnya di battle royale Skill ini tuh Biasanya kita harus dipukul ya Biar bisa nge-skill lagi Tapi disini nggak Contohnya Ini stun dulu Baru skill 2 Nah Baru pake ini Tabrak Nah Nah Kalau enaknya assassin Kalian bisa hilang dulu sebentar Selagi skill kalian muter Pake ini Lembap Oke Hampir saja mati Harusnya gue mati disitu Karena gue nggak terlalu matiin buat gue ya Oke deh Kita pake heal dulu Jadi itu tadi Untuk skill Odachi sendiri ya Kalian nggak harus Nggak harus apa tadi Nggak harus itu Nggak harus kena pukul Ya lumayan bagus Oke deh Kita kabur kali gitu Begitu Kita tahu ada yang ngejar itu Ya kita Kabur dulu Kalau kita mau lawan Oke nih Kita lawan dulu nih Kita coba ya Karena kita ada skill ini nih Kita coba ini Sakit banget harusnya Oke deh Kita kabur kalau gitu Moga nggak mati Oh iya Darahnya penuh Kita kabur dulu kalau gitu Disitu ada orang Kita kabur lebih jauh Waduh Gue mati nih guys Jadi kayak gue bilang tadi Kalau semisalnya Semisalnya kalian itu Apa namanya Mau milih senjata yang paling bagus Gue saranin kalian itu pegang Meito Terus sama pedang besar ini Odachi Itu kalau kalian Pengen yang Enak ya Kombonya ya Cuman Senjata pedang Meito sama Apa Sama Pistol ini doang Sudah bagus Ini bot ya Oh iya itu bot cuy Sayang banget gue nggak bisa bunuh Karena gue skeret banget Wow Dia nggak lihat Kita kabur dulu kalau gitu Terus sama skill ya Ngejelasin soal skill ini Skill ini itu Dalam arti ada skill yang paling jelek Sama skill yang paling bagus Beberapa skill itu Gue karena nggak punya ya Jadi gue sebutin aja Skill yang paling bagus itu Namanya Static Trap Yang dalam arti itu Kalau kalian Kalau kalian kombo dengan Meito Itu Kalian bisa ngestune musuh Sampai Sekitar 12 detik Ya Sayangnya gue nggak megang skillnya ya Jadi gue nggak bisa Ngasih light kombonya gimana Oke gue mati disini Karena gue nggak terlalu fokus ya Gue fokusnya ngejelasin ya Jadi itu udah Buat kalian Moga ilmunya ini Agak ngebantu kalian Buat milih senjata Yang paling bagus itu Yang kayak mana Untuk kelas ya Gue nggak pernah Gue nggak nyaranin banget Pakai medic Kenapa? Karena Shieldnya itu cuma 500 Dalam 8 detik Jadi kalian itu cuma Ke shield 40 Darah per detik Yang gue bilang Paling jelek lah Bahkan nggak ada alasan buat pake ini Walaupun disaranin Jadi jangan dipake lah Dan Kalau bisa Kalau megang senjata ini Kalian Setiap senjata itu Kan ada Pasifnya sendiri Tau ya Di bawah senjatanya itu Kalau dia Apa itu Nggak ngasih Mana itu Oh udah mau start ya Oke deh Kalau gitu Kita coba ngedrop di Base Ruins ya Oke langsung bisa turun Itu tadi Karena Base Ruins ini Sama radar station ini Tempat yang populer Kalaupun kita nggak dapat Box orange disitu Kalian nggak usah Patah hati atau apa Kalian dengan senjata ukur pun Kalau dengan skill yang bagus Kalian masih bisa menang kok Cuman itu tadi Kalian Harus cari skill yang bagus Jangan Samperin musuh Kalau kalian nggak punya Skill yang bagus disini Minimal Kalian punya skill Untuk bisa kabur lah Semisalnya Mulai Jelek Oke disitu Nggak ada box nya Kita langsung cari box orange Di tempat lain Gue yakin disitu ada box Cuman pasti ada orangnya disitu Oke Karena nggak ada box orange nya Berarti di atas itu tadi ya Jadi kita buka box yang ini aja deh Kalau gue bilang saran itu Jangan terlalu Pelai tanpa ada alasan ya Maksudnya itu Kalian cuma pengen mukul-mukulin Atau apa di awal-awal gini Bagusan kalian ngambil loot-lootan aja Kalau lihat orang itu abaikan aja Selama kalian jadi ganggu kayak gitu Orang lari kan Dibandingin ganggu gue Kita sudah ngambil belum ya? Udah Kita harus selalu ngeliat kita butuh apa disini Nah kalung Sama semua yang ungu lah Kebetulan kita dapat nih Nah sekarang kita cari skill yang bagus Karena skill ini tuh Salah satu skill yang paling jelek ya Lain main ini Sama hindari kesitu lagi Karena kalian tahu kan disitu itu Tadi ada orang yang sudah ngambil Bagian atas Jadi kemungkinan Dia dapat gear orange disitu Nah gue saranin pakai skill ini tuh Ini skill biru terbaik itu yang ini Kenapa gue bilang ini Ini tuh bisa ngebuat kita lari lebih laju Sekitar 5 atau 6 detikan lah Lari kita itu bakal laju banget Dan gue saranin jangan kelai-kelai dulu lah Sampai gear kalian minimal ungu Kalian bisa dapat ungu dari box biru ini ya Nggak harus box ungu ya Jadi kalau kalian oke kalian bisa dapat ungu disini Jadi untuk circle-circle awal-awal kayak gini Tuh ada orang disitu Tapi karena kita mainnya pintar Nggak usah dimajuin dulu Karena kemungkinan besar orang itu punya orange Kalau kita ketemu yang disekitar sini ya Itu deket nggak tuh supply-nya Hmm dia di ujung tuh Jadi nggak Jadi agak jauh Jadi kita skip Disini kelihatan kalau sudah dilute Tapi kita kadang di atas sini ada yang belum tuh Kita lihat juga udah dilute disitu Ini starnya agak jelek ya Kita nggak dapat box orange Dan belum ungu juga gear kita Kita lihat nih bisa menang nggak nih Satu cara buat farming ungu itu Kalau kalian bisa ketemu bot ya Itu biasanya ungu semua tuh Dan Oke Oh iya darahnya secara tuh Lumayan Hmm kita kena time stop coy Nah ini yang gue bilang tadi Kita bisa kejar dia Nah karena kita punya ini Kita bisa pakai buat ngejar Kenapa gitu? Karena Kita nggak harus dipakai buat mas cabur Ajar coy Nah oke dia nyerah kayaknya udah Oh mayan tuh Dia punya baju orange Senjata ungu Calung ungu Kalau gitu kita minum dulu deh Pastiin tiap kali yang nabi selesai Di betarung tuh Kalian minum Untuk nurangin kemungkinan Kalian di sampah Alam arti pas kita udah selesai bunuh orang Memang Dia nya secarat Eh kitanya secarat Ada yang datang Tahu aja jelek nih Kita butuh banget ya senjata ungu ya Kita belum dapat nih Jadi kita Jantian ini Jantian ini Jantian ini Apes disitu Oke Kita ada bot nih Nah Oh iya bot nih Nah ini Stasis Trap Itu bisa mastiin Kalo kombo tabrak kita itu Bisa sampe 12 detik Kayak yang gue bilang Kayak kita kena tadi Kita pake dulu skillnya Oke Begitu udah dipake Kita ngeliatin sebentar sini Kalian gak harus ke supply ya Buat dapat Orange ya Kalo kalian Mau itu Kalo sudah light game Kalian gak dapat orange Kalian harus Sekiranya cari di mayat-mayat ya Biasa orang itu Bakal cuman ngambil Energi Kristalnya doang Sama Alchemy Bullet Tapi gear Orange nya itu gak akan bisa Diambil juga Karena itu tadi Wah Cocok banget gue butuh Topi nih Karena itu tadi Slotnya Slotnya terbatas Jadi gak bisa semua Diambil Oke Kita ke supply Karena kita butuh banget supply Lagian Ya kita bisa ke lain lah Dari reset kita ini Untungnya lumayan deket tuh Gue saranin buat Secepat mungkin ke supply ya Kalo kalian lihat sudah Ada orang di supply Kalo kalian bisa ngelawan ya Kalian lawan Kalo gak bisa Jangan dilawan Tapi dimalingin Itu tadi kegunaannya assassin Kalian bisa Ngambil barangnya Terus hilang Pas mereka sudah Buka box nya Kita standby deket dia aja Nah ini Nah ini void Ini skill bagus buat ngejar ya Skill void tuh Kebetulan kita dapat Meito kuning tuh Lumayan Kita bisa buang ini Kita bisa buang ini Sekarang Nah ini Nah ini sama Crit sama dodge rate Yah kita ambil yang kuning Karena dia Nambah Lebih banyak di utamanya ya Skillnya Kalo kita bisa dapat yang ini Kemungkinan menang kita Light drastis Harusnya udah ada orang disitu Kalo Memang gak ada Berarti ya Rejeki Woy gak ada Oh iya salah gue Ada ya Oke Ambil Baru pasang stun Oke kalian lihat kan Nah langsung kalian pakai semua skill gini Nah harusnya dia lari cuy Bisa Oke mantap Kita menang Hmm Kita langsung heal Kayak biasa Loh kita lihatin Yang kita butuhin disitu Oke Loh kita ngecek Lootannya dia Aneh banget ya lootannya hilang ya Orange nya hilang Langsung pakai skillnya Oke Kita menang disitu Kita lihat dulu Ada skill bagus gak disini Hmm Gak ada Jadi kita langsung lanjut Oh itu ada Banyak loot umu ya Kita lihat Dan ada orangnya juga Sabrak Sabrak Pukul Skill Keluakan skill Nah kemungkinan kita menang disini udah Nah dia pakai skill tuh Kita harus kabur dulu Atau enggak kita coba lawannya Sekarang kita ada skill bagus nih Oke kita menang Moga gak disampah nih Kelihatannya Gak ada sampah Gak ada sampah Oke Kita langsung ambil Semua yang kita butuhin Alcemi bullet Energi kristal Nah harusnya kita gak ambil itu Tapi ya Sedih lah Grave recommend Skill harus kalian ambil Cuy Karena skill itu Penentu kalian menang sama enggaknya tuh ya Ketifil Helm Helm Oh iya Apa ngasih Drop Oke Sama medkit Minimal kalian harus punya 6 medkit guys Kenapa gue bilang gitu Karena Medkit itu Untuk assassin paling wajib Yang untuk semua kelas sih Ada medkitnya Udah penuh Pakai satu deh Untung lagi aja Jangan terlalu sangat itemnya Oke kita dapat orang Oke dia kabur ke depan sini Kalau kita lihat tadi Harusnya dia gak punya tempat banyak buat kabur tuh Oh dia bisa hilang tuh Hebat banget ya dia lepas ya Gue mikir dia mati lah tadi Oke Berarti belum kill Bukan killnya kita Kita lihat masih ada 6 orang Disini biasa gue main itu Gue harus nyari Sebanyak orang mungkin Sebelum zona kecil ya Oke kalian lihat kita udah menang darah disini Harusnya dia kabur tuh Kalau dia gak kabur Dia mati Oke dia gak kabur Oke dia gak kabur Disitu ada skill Charge command Kita ambil Kita ada LCB bullet Tapi kita gak ada Kita gak ada senjata itu ya Oke 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 Karena dia pake helm super armor sama shield tuh Kita bisa lihat tuh di buffnya sini Dia pake lagi ngambil shield Kalau gitu kita tungguin doang dulu Sekilas Langsung pake skillnya Biar dia gak Jangan terlalu disimpen skill-skill itu Oke Tunggu dia Kita hilang super armornya yang kuning-kuning Baru kita majuin Oke Maksudnya kita masuk Nah maksudnya dia gak bisa mukul disini dah Oke Maksudnya dia matiin Oke Oke dia mati Kalau gitu kita Ambil energi kristalnya Kita dapat pedang assassin tuh Oke Kalau bisa kita ambil pedang assassinnya sih ya Nge-gigit style Oke skill Keluarkan skill ini Maksudnya dia mati tuh Oke Sisa satu ya Oke Sisa satu Nah disini Biasanya kalian jangan harus buru-buru Nyariin orangnya ya Kenapa gitu? Karena Kalian lihat skill gue masih muter Ada bite-nya kita mainin aman aja Pastiin kalian pake skill yang kalian mau ya DMG atau shield Itu semua kembali ke kalian Kalian liatin dulu deh dimana Sambil nunggu skill kita nih Jangan majuin dia sampai skill kita ini ready ya Kalau diliat dari gear kita udah umu semua Nah kita bisa majuin dia langsung Kalau kita Nah hilang duluan dulu Dia harusnya gak liat kita disini Itu tadi perbedaannya Dia sudah Dia nge-skill kita duluan Jadi ya Sekarang kita punya kelebihan Dia gak punya skillnya harusnya Oke Dia punya skill itu Kita pake skill ini Biar enak ngobonya Oke Oke Dia udah bisa menang deh Oke mati udah dia tuh Easy win Oke deh kalau Moga tadi itu ngebantu kalian Gimana sih Hanya bisa menang Walaupun kayak kalian lihat tadi Gak ngedapat box orange ya Thanks for watching See you guys in next video Bye 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 bye